Pusat ada rencana sumur, nganggur, kemudian dijadikan septic tank apa boleh? Wah, ya boleh, tinggi selulup ya boleh, gak apa-apa. Jadi sumur, nganggur, kemudian dijadikan septic tank, boleh apa tidak boleh, tapi begini memang. Sudah pernah saya sampaikan, sumur-sumur atau lubang-lubang yang lama nganggur, rumah bahkan yang lama nganggur, itu pasti ada jinnya, pasti sudah mereka senang di lubang-lubang yang nganggur itu, bahkan termasuk guci-guci yang berlubang itu disenangi oleh jin, terutama itu ya sumur, sumur kuno itu banyak sekali jinnya. Kemudian rumah suwong, rumah suwong, rumah nganggur itu juga banyak. Maka sebelum diubah fungsi yang itu sebelum dimanfaatkan, ya harus dibacakan. Di rukyah dulu ya. Rukyahnya apa? Rukyah asasi itu. Al-Fatihah satu kali, Al-Ikhlas tiga kali, Al-Faleq satu kali, An-Nas satu kali, Ayat Kursi satu kali. Wis, sudah cukup itu dibacakan itu. Kalau kurang lega, Ayat Kursi ini sudah hafalnya ya. Jadi, sekali lagi, rukyah syar'i ya, untuk apa saja? Dasarnya ya lima itu. Ya, Fatihah, tiga kul, dan Ayat Kursi. Itu asasnya sudah. Asas penyelidikan sudah punya dasar spiritual yaitu antara lain, yang disini adalah khizib asma'u husna. Kalau membaca itu insya Allah makbul ya, gitu.